Hello everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku mau sharing cara aku bikin kulit aku itu gak kering karena sejujurnya hari ini dan kemarin-kemarin juga aku kulitnya kering banget, sampai sekarang belum udahan keringnya masih kerasa ketarik kerasa dehidrasi kerasa rada-rada panas di daerah yang sensitif apalagi di sebelah sini, kalau misalkan kamu bisa perhatiin ini aku agak gelap di bagian sini karena memang kering, perih gitu terus di daerah-daerah lainnya juga kerasa ketarik so ini adalah produk-produk skincare yang cocok banget kamu gunain saat kulit kamu lagi ngerasa dehidrasi atau lagi ngerasa kering, ketarik gitu so kita akan mulai aja langsung ya ini produknya sedikit banget tapi ini lumayan intense ngasih hydration di kulit kamu jadi hopefully kamu juga cocok sama produk-produk yang aku rekomendasiin dan aku beneran pakai dan aku sih suka banget sama hasilnya gitu ya jadi pertama-tama aku kalau cuci muka lagi dehidrasi itu enggak ganti sabun cuci muka aku masih pakai hisrha yang ini ini hisrha gentle acne facial wash yang ini nah kalau misalkan kamu beli linknya ada di bawah jangan lupa untuk di cek ya ini itu mengandung salicylic acid sama zinc pca ada pantenolnya juga ini bagus banget sabun cuci mukanya untuk kamu yang punya kulitnya berminyak atau normal bisa normal to oily bisa juga dan untuk kamu yang pengen mencegah adanya jerawat ini pakai ini bagus banget aku pribadi pakai itu di saat kulit aku kering sama kulit aku berminyak sama aja oke oke aja sabun cuci mukanya enggak ada masalah aman-aman aja makanya aku selalu pakai ini terus gitu untuk selanjutnya setelah cuci muka aku akan maskeran dulu maskeran disini pakai DIY pakai Hatta mogi skin conditioner this my favorite ever hydrating toner yang affordable banget harganya terus banyak banget isinya jadinya enggak cepat abis enggak boros di kantong juga dan aku pakai miniso compress facial mask ini harganya 30.000 40 pcs jadi isinya banyak banget temen-temen bisa maskeran sampai 40 kali gitu ya kayak gini temen-temen maskernya kayak permen gitu dibalut sama plastik jadi kita buka dulu kayak gini nah nanti kayak gini kayak pil gini langsung kita kasih aja Hatta mogi skin conditioner ke sini just like this just like this nanti dia kayak ngembang gitu nah gitu kalau udah ngerasa basah banget ini langsung aja kita pakai bye nah kalau misalkan sudah seperti ini kamu bisa kayak rapiin aja sesuai sama selera kamu kayak gimana ya nah ini tinggal kita dimin 15 menit aja habis itu dilepas ini dan biasanya aku pakai jet roller yang kayak gini untuk kayak aku roll kayak gini biar produknya itu lebih meresap ke kulit aku nah ini sensasinya itu bener-bener dingin gitu jadi enak banget di kulit ini bagus juga untuk kamu yang kayak aku gini yang lagi kering kulitnya lagi deh hidrasi pakai ini setiap hari itu nggak apa-apa banget nah kalau aku sih seneng banget ya pas ngerol kayak gini nya kayak bener-bener kulit aku jadi kerasa banget dingin ya dan lembabnya tuh kayak nyampe gitu loh ke kulit nah kita diemin dulu sampai 15 menit oke 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 kalau misalkan udah 15 menit kita tinggal lepas aja seperti ini kamu bisa lihat ya kamu bisa lihat ya kayak ada natural glowingnya terus kita tap-tap aja produknya yang masih ada di kulit di tap-tap seperti ini nah dia tuh walaupun hydrating toner ya Hatta Mugi Skin Conditioner ini tuh nggak lengket di muka gitu jadi nggak kerasa panas kayak pengap gerah gitu nggak sama sekali jadinya enak banget jadi kayak cuma air tapi dia hydrating banget di kulit jadinya enak banget untuk kamu yang lagi kering atau kamu lagi dehidrasi sama kayak aku kayak semuanya tuh kayak kerasa perih panas ini pakai ini aja ini bagus banget setelah ini kita biar tambah lagi hydrationnya karena kalau misalkan kulit dehydrasi itu perihnya tuh lumayan lama gitu ya maksudnya kayak keringnya tuh nggak ilang-ilang gitu loh jadi kita harus pakai lagi produk yang lebih hydrating gitu selanjutnya aku akan pakai ini ini dari hadalabo gokyujun premium ultimate moisturizing lotion with 5 hyaluronic acid jadi dia mengandung hyaluronic acid yang bantu banget untuk melembabkan kulit kita gitu jadi kulit kita super hydrating dan nantinya akan glowing biasanya aku pakai tiga layer ya untuk pemakaiannya hadalabo ini karena dia super enak banget dia tuh kayak lotion tapi agak kental sedikit dan bener-bener super ngelembabin gitu tuh kalau kamu bisa perhatiin daerah sini aku tuh merah banget karena itu aku lagi kering banget kulitnya entah kenapa kering banget jadi kayak aku butuh sesuatu yang melembabkan gitu loh terus dua layer lagi tambah lagi satu layer lagi layer terakhir ya oke tuh udah kerasa lembab banget ya kulitnya super lembab gini dan terakhir ditutup dengan krim yang sangat strong lagi ini adalah koze rx hyaluronic acid intensive cream nah menurut aku ini bagus juga buat kamu yang rasa kering ini buat krim malam kamu juga bagus banget karena dia bakal ngunci semua skincare kamu gitu dia tuh creamy gitu temen-temen oke dan aku paling banyak disini nih karena ini merah terakhir banget itu dia tadi tiga produk yang menurut aku bagus banget bantu kulit kita yang sedang kering dehidrasi gitu yang kayak ketarik gitu pakai aja tiga produk yang aku rekomendasiin tadi itu bener-bener bagus banget dan aku juga pakai dan kayak gini hasilnya temen-temen super hydrating banget jadi itu semoga membantu temen-temen kalau misalkan cari produk skincare yang memang buat hydrating ya gitu thank you so much everyone for watching my video jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku see you next time bye Bye